Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjano Crypto Yuhuuuhuuu Hi Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Bullies Oke, meskipun bitcoinnya hari ini warna merah Tau koreksi di angka 61.900an dolar Tapi masih oke banget gitu ya Masih trennya masih bull banget gitu Dan beberapa coins, apalagi coin meme Gila, coin meme memang gila-gilaan Dalam 2 minggu terakhir ini ya Jadi pemompannya luar biasa banget Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max Dan beberapa cryptocurrency lain Seperti PPcoin, seperti BOM, Kemudian Floki Siba Inu, Dock Whiphead, Bitcoin, Ethereum, Terra Classic Dan banyak lagi, itu bisa kalian dapatkan Cukup lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini Dan perlu kalian ketahui Bitgate itu pakenya enak banget Saya pake Bitgate udah lebih dari 2 tahun Tidak ada namanya kendala apalagi dan lain sebagainya lah ya Dalam kata hal buruk lah ya Dan disini mereka memiliki beberapa fitur Termasuk fitur peer-to-peer Untuk melakukan deposit atau withdraw-nya Dan saya juga menahan beberapa aset cryptocurrency Di Bitgate ini Termasuk ada beberapa koin meme yang lagi hype-hype-nya ya Rata-rata saya tahan di Bitgate ini Ada Sats, ada juga BOM, ada Pepe, Pongke, Shiba Inu, Ondo, Mayro Kemudian juga ada Baby Dogecoin, Baby Elon, Terra Classic, 2 Whiphead Dan banyak banget gitu Hampir rata-rata koin meme baru Itu saya tahan itu di Bitgate Ini di exchange lain itu belum tentu ada Karena mereka beberapa termasuk PPPOK ya Yang lagi hype-hypenya banget gitu ya PPPOK dan banyak banget beberapa koin potensi Yang naiknya luar biasa di Bitgate itu banyak banget Bahkan di saat market beer aja Di Bitgate itu banyak yang naik sampai dengan 80%, 180%, kemudian 700an persen Jadi bahkan sampai dengan ribuan persen dalam 1-24 jamannya ada loh di Bitgate Makanya banyak sekali beberapa token atau cryptocurrency potensi yang naik luar biasa di Bitgate ini Oke, seperti biasanya hari ini Saya akan memberikan informasi terbaru dan terhadap video tentang perkembangan cryptocurrency Dan seutama saya ucapkan selamat kepada kalian semua Yang memang udah benar-benar party gitu ya Apalagi kalau kalian melakukan pembelian sekitar 2 bulannya lalu Pas saya rekomendasi beberapa cryptocurrency Nggak usah lama-lama deh Sekitar 5 hari yang lalu pas saya beberapa koin meme yang perlu kalian beli Termasuk Dogecoin, PPP, kemudian Myro Dan banyak banget yang saya rekomunikasikan Jadi hampir 100% semuanya yang rekomendasi kan naik semua ya Lihat Floki, Bong, PPP, Sibaino Dogecoin, dan Dogeweb Dan banyak banget yang saya rekomendasi kan Termasuk beberapa altcoin Termasuk Volkadot, kemudian Cardano, XRP Yang Toy Coin Legend aja Yang susah banget naiknya Wow, ternyata di periode ini naik banget Dan saya sudah masukkan rekomendasi beberapa altcoin Ya kalian bisa dilihat ya 10 crypto yang bikin kalian wah gitu ya Di tahun 2024 ini 2 minggu yang lalu, kemudian 4 minggu yang lalu 7 rekomendasi crypto yang dibawah 1 dolar Dan 100% semuanya naik ya Kemudian juga sekitar 2 bulannya lalu 1 bulannya lalu saya rekomendasikan beberapa cryptocurrency 5 altcoin yang melesat 1 bulannya lalu Ini hampir 100% semuanya naik Jadi tidak ada koreksinya Jadi memang bertepatan banget gitu ya Helping ini bakal terjadi loh Di bulan April ya Di bulan April dipredisisi tanggal 17, 18, 19, atau 20an April ya Jadi dipredisi pada tanggal tersebut Kalian tahu Kalau kita lihat sejarah dari helping ini Itu selalu terjadi keperjadi pemompaan yang luar biasa Jadi helping kurang lebih sekitar 50 atau 49 hari lagi ke depan Dan artinya apa? Pemompaan sepertinya bakal terus berlanjut Mungkin ada sedikit koreksi sebelum helping Atau sesudahnya sedikit Nah tapi overall setelah helping itu Kalau kita lihat rewrite beberapa tahun terakhir 2021 Pemompaannya lebih kencang banget Dan apakah ATH buat Bitcoin sepertinya sebelum atau sesudahnya? Kita tunggu aja Kalau kita lihatnya lebih dekat sih Kayaknya sebelumnya ya Kalau hari ini aja 61 ribu atau 62 ribu USD Dan kalau kita lihat bahwa ATH dari Bitcoin Kurang lebih 69 ribu USD Jadi lebih dekat banget gitu ya Buat harga Bitcoin kenyentuh ke angka ATH lagi Dan si PP itu udah ATH Wow PP coin udah kencang banget Dan disini target utama beberapa komunitas yang mengharapkan PP coin ke angka 1 rupiah Mungkin bisa terjadi Tapi kita lihat ya Karena market cap saat ini Buat si PP ini Dia peringkatnya di angka 50-an ya Kalau nggak salah Dan kalau kita lihat Hari ini pergerakannya masih setway Masih oke banget Artinya Meskipun belum terjadi koreksi yang dalam Tapi harga dia masih kuat gitu ya Di harga di angka 0,6 atau 0,7 rupiah Kurang lebih seperti itu Volume pendangan mereka juga gila banget Memang luar biasa ya Karena PP coin naiknya Kalau kita lihat pergerakan dia Hari selama 7 hari terakhir itu di atas 234% Kemudian 1 bulan terakhir itu di angka 368% atau 401% Bayangkan beli 30 juta rupiah Itu jadi 284 juta rupiah Bayangkan Gila kenceng banget buat si PP coin ini ya Di Binance ya Kurang lebih 1,2 miliaran Dan ada Dogecoin Ada Solana Ada Vortube Ikes PP juga ada Di sini banyak banget lah yang saya tahan di sini Oke Sekali lagi saya ucapkan selamat Dan jangan lupa untuk selalu sedekah Jadi biar rezekinya itu ngalir Terus ya Walaupun berapa Hitung-hitung ini sebagai jakat dari hasil profitnya Jadi kalau misalkan ingin mendapatkan profit Ya ambilnya 20 atau 30% dari profit Kemudian masih ada minimal Ketika kita dia naik Kita masih ada tokennya gitu ya Tapi kalau koreksi juga gak masalah Karena kita udah ambil untungan Ya lumayan lah ya Bisa buat jajan es krim mungkin Ya enggak lah Ini bisa kipas-kipas pakai USDT ini ya Oke Jangan lupa kasih keluarga atau orang tua Atau istri atau anak deh ya Biar rezekinya juga lancar gitu Nah Untuk informasi pertamanya Jadi Vlocky ini Kenapa Vlocky bisa tembus di angka 2 rupiah Saat ini Wah kenceng banget Dari di bawah 1 rupiah Saat ini di bawah Di atas 2 rupiah Dan target terdekat mereka itu di angka 5 rupiah Kenapa? Mereka ada event besar nih ya Jadi saat ini Mereka saat mengadakan voting DAO Yang mana ini adalah Untuk melakukan pembakaran Terhadap supply Vlocky ini Jadi mereka bakal melakukan pengurangan supply ini Artinya apa? Ketika melakukan pembakaran Pastikan supply semakin sedikit Dan harganya semakin naik Nah disini Mereka bakal melakukan pembakaran Sampai dengan 24 juta dolar Wow Gila banget ya Atau setara dengan kurang lebih 190 miliaran Vlocky token Wow Dan volume perdagang mereka itu Naik sampai dengan 855% Dalam waktu 24 jam terakhir Dan peringkat 14 tertinggi Ya secara global Dengan melakukan trade cryptocurrency secara global Wow Gila Kencang banget ini ya Ini coin meme loh Yang kemarin meremehkan coin meme Ah coin micin Ah begini-begini Nah sekarang nih Lihat nih Holder beberapa coin meme Coin micin Seperti Siba Vlocky Kemudian Dogecoin Bong Pepe Myro Kemudian Dogewebhead Dan banyak banget beberapa coin micin Yang partinya Itu terjadi 2 minggu terakhir Kalian kemana Tuh kipas-kipas aja nih Coin holder coin micin ya Makanya saya bilang Tinggal tunggu ledakannya aja Siba Inu Dogecoin Yang karena sebelumnya kan Bong udah pernah Di akhir tahun 2023 Kemudian ada juga Pepe 2023 Dan ternyata benar Di tahun 2024 ini Bahwa saya mempredisikan Bahwa Siba Inu itu bakal meledak Di bulan Februari akhir Nah bener banget ya Di akhir Februari Saya sudah buat videonya Bahwa Siba Inu bakal meledak Dan Dogecoin mengikutinya Dan ternyata benar banget ya Bulan Februari akhir Dan bulan Maret Puncaknya Siba Inu Kencang banget Bahkan saat ini Diangkat 0,34 0,35 Atau 0,36 rupiah Itu bayangkan Kalau kalian melakukan pembelian Pas saya ngomong gitu Kadang-kadang Di ini sih Ah bang Nggak naik-naik bang Nggak ini dia bang Sudah mati Siba ini Sudah nggak ada hype-nya lagi Nah sekarang terjawab kan Pokoknya holder sejati Itu adalah pemenangnya Makanya saya tuh selalu bilang Kalau mau investasi aset crypto itu Memang harus gunakan Uang yang aman Tenang banget Jadi kalau market lagi crash Lagi kayak mana Lagi Pokoknya lagi turun dalam banget Kita tuh masih kuat mentalnya Jadi jangan dipakai buat Apa namanya Uang-uang yang digunakan Buat makan Buat bahan pokok Atau buat keharian sehari-hari Kebutuhan sehari-hari Ya jangan deh ya Buat investasi aset crypto Ya memang harus gunakan yang aman Memang buat jangka panjang Memang udahlah gitu Saya buat aset crypto Buat jangka panjang Jadi kalau jangka panjang kan Pemenangnya adalah si holder Kalau main scalping Ya bisa aja Dikit-dikit gitu ya Tapi daripada nggak sama sekali Ya bisa scalping Scalpingnya gampang banget Kita jangan sampai ketinggalan Jangan sampai lupa Pasang jaring gitu ya Di saat market lagi kayak gini Kan enak tuh Beli pas malam Jual pas pagi gitu ya Atau belinya pagi Atau jualnya malam Jadi kita lihat Pergerakan harga dia Kalau misalkan aset Dan beberapa koin meme Kita lihat aja Harga bitcoinnya Kalau bitcoinnya mendukung Tapi saat ini kan Lagi out season dimulai ya Koin meme season juga Udah dimulai Jadi Berpatokan Ya jangan jauh-jauh Pasangnya Misalkan di harga Misalkan ya bitcoin Dengan contoh Main scalping Di Shiba Inu Nah misalkan saat ini Di angka 0,23 rupiah 0,0023 rupiah Eh Duh 23 dolar Atau setara dengan 0,36 rupiah Nah misalkan kita entry Teg gitu ya Sudah entry Kita mainin support aja Biar nggak sedikit beresiko gitu ya Kalau future Saya agak nggak berani gitu ya Tapi mungkin Kalau kalian Berani ya mungkin Silahkan lah itu ya Tapi saya kurang berani Saya lebih baik main support Jadi kalau ini tinggal nyangkut aja gitu ya Nggak hilang Nah jadi kalau misalkan kita pasang di angka 0,23 rupiah Misalkan ya Nah kemudian kita mau entry Itu di angka 0,233 sekian gitu ya Ujungnya Jadi naiknya misalkan di angka yang 0,36 rupiah Ke 0,37 atau 0,38 rupiah Jadi nggak terlalu banyak-banyak Kalau banyak-banyak Yang dikhawatirkan Kita udah berharap bakal kena Tahunnya kena Eh ujung-ujungnya apa? Nyangkut Makanya mengantisipasinya dengan hal tersebut ya Ini gila Saya buat video ini Siba Inu gila banget Ini pagi ini Ini saya buat pagi ya Pagi ini gila Kenceng banget Pergerakan dari Siba Inu ini Kalau kita lihat time frame 15 menit Trend dia masih kenceng banget Satu jam aja Wow Kayak tangga berjalan gitu ya Karena memang Platform Robinhood aja Mereka baru saja Membelakukan pembelian Siba Inu Bahkan saat ini Mereka menang sampai dengan 36 triliun Siba Inu Dan menjadikannya Siba Inu aset ketiga Setelah Bitcoin dan Ethereum Wow Jadi memang udah Nggak diragukan lagi sih ya Buat pergerakan Siba Inu Apalagi mereka sudah memiliki Blockchain-nya sendirilah Sepertinya Udah sih Kayaknya Tinggal tunggu aja Buat ATH baru dari Siba Inu Ya mungkin tahan-tahan dulu deh Buat ke 1 rupiahan Kita tunggu aja Buat Siba Inu Amin Ya mudah-mudahan Karena ada yang predisi juga Bahwa ada beberapa media Predisi bahwa Siba Inu Dalam satu minggu terakhir Bisa tembus dengan ke-800an persen Amin Semoga saja Itu benar terjadi ya Kita tunggu aja Dan saya ucapkan selamat Kepada kalian semua Yang sudah mengikuti channel Youtube saya Makanya Kalau saya masuk ke rekomendasi Beberapa cryptocurrency Kalian pantau aja Ya minimal Ada dikit-dikit gitu ya Jadi biar nggak ketinggalan kereta Ketika lagi pump ini Karena banyak yang Bang Pas lagi naik gini ya Bang kira-kira bisa masuk sekarang nggak Bisa masuk sekarang nggak Ya kalau buat jangka panjang Mungkin bisa Tapi kalau buat yang kalian Harapin besoknya langsung gimana Nggak tahu saya Karena begini Market crypto itu Nggak ada yang tahu ya Apalagi Kalau diserang food Atau ada peristiwa Yang memang membuat cash Dari harga aset crypto Atau cryptocurrency Ya kalian tahu Pasti bakal dump banget Makanya Kita lihat trendnya Kalau memang dia udah TH lebih dikit Ya mungkin dia bakal Sedikit koreksi setelah itu Tapi nggak tahu Kalau koin meme Kayaknya tanpa henti sih ya Yes Jangan lupa untuk sedekah Yang sudah profit Dan Tetap selalu gunakan Uang yang aman dan santai Jadi Apabila market itu ya Dalam keadaan Bioris Bullis Dan bagaimanapun Kalian tuh tetap tenang Dan santai Terima kasih Terima kasih